Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Martanto M.Kom Video kali ini adalah video pengantar untuk mata kuliah komputer ethical hacking modul yang kesembilan dengan topik pembahasannya ketiga yaitu matter-preter matter-preter itu istilah yang dipakai untuk cell code jadi untuk membuat trujan yang masuk ke dalam sistem nah ini tergantung kreativitas dari yang pembuatnya disitu bisa dipakai nah kayak misalnya untuk matter-preter secara basic kan disitu ada misalnya cat untuk menampilkan isi dari sebuah file atau CD atau RM itu perintah-perintah seperti itu perintah-perintah seperti itu matter-preter itu istilahnya namanya nah kalau dimanfaatkan untuk yang terdalam itu bisa banyak sekali jadi bisa mengeksploitasi jadi kan kalau trujan disitu kan disisipkan disisipkan dalam aplikasi terus kemudian kalau sudah aktif dia akan mengekskusi perintah yang ada di dalam trujan tersebut nah itu nah bisa masuk misalnya kita bisa mengecek masuk ke dalam sistem jadi kira-kira disitu ada misalnya kita harus paham tentang directory untuk meletakkan username ada di mana itu kan tahu harus tahu disitu juga password biasanya beda ya username dan password itu meletakkannya beda letaknya itu nah dengan perintah-perintah itu bisa disisipkan maka trujan bisa masuk terus kemudian bisa melakukan copy ya jadi bisa melakukan perintah copy disitu bisa menghapus directory bisa membuat directory nah itu sendiri terus bisa bahkan bisa mematikan sistem ya atau men-sendon itu bisa juga jadi banyak yang bisa digunakan karena untuk interpreter sendiri kan komennya ada banyak ya ada cell code-nya itu banyak macam-macamnya tergantung kreativitas kita si pembuatnya pembuat terujanya mau dipakai buat kemana untuk apa gitu jadi ya harus banyak mengasai banyak hal ya terutama basic dari linduknya untuk bisa memakai ini meter-meter ini kalau kita basic aja linduk gak tahu ya otomatis gak akan bisa karena disitu adalah pakai cell code ya jadi pakai komen-komen itu di komen-lain interface CLI oke sekian pengantarnya kurang lebihnya memaaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh